Pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar sempat melelang mobil mewahnya untuk dijual. Berbeda dengan penjualan Ferrari dulu, kali ini dilakukan demi membantu rakyat Palestina. Diketahui, warga Gaza Palestina hidup menderita dalam gempuran tentara Israel. Belasan ribu orang tewas dan puluhan ribu mengalami luka. Rumah-rumah mereka hancur dan tak ada lagi tempat berlindung. Kondisi mereka membuat publik dunia tersentuh. Tak terkecuali Rizky Bilar, suami Lesti Kejora. Ia melelang mobil mewah miliknya. Hasil lelang akan disumbangkan untuk warga Gaza. Namun, sejauh ini lelang mobil tersebut belum mencapai final. Karenanya proses lelang diperpanjang. Pengumuman itu ia sampaikan di akun Instagramnya. Teman-teman yang saya hormati, saya ingin menginformasikan bahwa proses lelang mobil kesayangan saya BMW 320i tahun 2014 fix saya perpanjang dalam 1x24 jam ke depan, tulis Rizky Bilar. Sekedar informasi, hasil dari lelang ini 100% insya Allah akan saya sumbangkan untuk Palestina, tulis Rizky Bilar. Terima kasih dan silakan ikut berpartisipasi dari sekarang teman-teman. Sambungnya, Rizky Bilar membuka harga lelang di angka Rp 500 juta. Bismillah dengan ini saya open lelang di angka 500 juta. Silahkan bagi teman dua yang ingin ngebit, tulis Rizky Bilar. Meski belum jelas hasilnya, Lesti Kejora dan aktor Rizky Bilar kembali mencuri perhatian. Kali ini lantaran kedua orang tua Abang El ikut berpartisipasi dalam pengantaran bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina bersama Kemenhan RI, Prabowo Subianto. Selain Lesti dan Bilar juga ada sederet artis lainnya yang ikut berkontribusi yaitu Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Happy Asmara dan banyak lagi. Ini bukan pertama kalinya Republik Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Para artis juga selalu berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan ini. Bantuan dikirimkan dengan kapal rumah sakit RI yang mengangkut kurang lebih 236 ton berisi berbagai macam kebutuhan. Alhamdulillah pemberangkatan bantuan kemanusiaan ke P4L3T1N4 menggunakan kapal rumah sakit berjalan lancar. Mengangkut kurang lebih 236 ton bantuan berbagai macam kebutuhan. Rasa kemanusiaan di atas segalanya damai duniaku damai Indonesia ku. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih seluruh petinggi TNI, Polri dan seluruh jajaran. Dan pastinya terima kasih seluruh rakyat Indonesia yang selalu cinta damai. Ujar Raffi Ahmad dilansir Banjarmasin Post, ho, ID dari Instagram Rafi Nagita 1717, Kamis, 18 Januari 2024. Tampak, Lesti Kejora dan Rizky Bilar berbaur dengan para artis serta Prabowo Subianto. Para artis yang hadir kompak mengenakan kostum berwarna putih. Mereka mengelilingi Prabowo Subianto yang berdiri di tengah-tengah kerumunan. Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Alshun mengaku bangga terhadap rakyat Indonesia atas kontribusi bantuan kemanusiaannya bagi warga jalur Gaza. Kami benar-benar bangga dengan rakyat Anda. Kali ini lantaran kedua orang tua Abang El ikut berpartisipasi dalam pengantaran bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina bersama Kemenhan RI, Prabowo Subianto. Selain Lesti dan Bilar juga ada sederet artis lainnya yang ikut berkontribusi yaitu Rafi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Happy Asmara dan banyak lagi. Ini bukan pertama kalinya Republik Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Para artis juga selalu berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan ini. Bantuan dikirimkan dengan kapal rumah sakit RI yang mengangkut kurang lebih 236 ton berisi berbagai macam kebutuhan. Alhamdulillah pemberangkatan bantuan kemanusiaan ke P4L3T1N4 menggunakan kapal rumah sakit berjalan lancar. Mengangkut kurang lebih 236 ton bantuan berbagai macam kebutuhan. Rasa kemanusiaan di atas